Kan tadi dari hasil perbedaan di rumahnya ASB, kita temukan... Seorang oknum polisi anggota Ditpolairut Polda Kaltara ditangkap karena terkait kepemilikan tambang emas ilegal pada Rabu 4 Mei. Selain tambang emas ilegal, oknum polisi tersebut juga memiliki usaha pengiriman pakaian bekas ilegal. Penyidik Polda Kaltara juga akan melibatkan KPK dalam kasus ini karena dugaan aliran dana melalui rekening pelaku ke pihak lain. Dikutip dari Tribun Kaltara, penangkapan terhadap oknum polisi berpangkat Brik Pol berinisial HSB itu dilakukan di Bandara Juwata Tarakan Kaltara. Kabit Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, Brik Pol H diringkus karena berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulangan Kaltara. Brik Pol HSB sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Minggu 1 Mei. Selain HSB, polisi juga sudah mengamankan 5 orang lainnya dari lokasi tambang ilegal. Mereka adalah koordinator, mandor, penjaga BAK, hingga sopir truk. Dari hasil penggeledahan penyidik, ditemukan beberapa indikasi usaha ilegal lainnya, seperti daging, balpres, atau pakaian bekas, hingga tambang emas. Direk Krimsus Polda Kaltara AKBP Hendi F. Kurniawan dalam keterangannya pada Jumat 6 Mei, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan aliran dana dari HSB ke pihak lain. Banyaknya temuan aliran dana membuat tim Polda Kaltara berkoordinasi dengan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Karyoto, untuk meminta tim aset tracking ke KPK. Hal ini untuk mempermudah penelusuran aset ataupun data transaksi HSB ke pihak yang terafiliasi. Dalam kasus ini, HSB dapat dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Sejauh ini belum dapat dipastikan jumlah transaksi yang dilakukan, karena penyidik masih melakukan penelusuran. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos.